Intro Assalamualaikum Halo teman-teman Selamat datang di channel youtube Desirahman Kali ini saya akan membuat Kue yang gampang banget Cara bikinnya Yaitu kek coklat lembut Dengan saus coklat yang rumir Tonton terus videonya Sampai selesai ya Dan jangan lupa untuk subscribe Klik tombol warna merahnya Dan klik gambar loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan Video-video selanjutnya ya Dan berikut ini bahan-bahannya 50 gram tepung terigu 100 gram gula pasir halus 90 gram margarin 25 gram coklat bubuk 1 butir telur ayam 80 cc susu full cream 1.4 sendok teh baking powder 1.4 sendok teh soda kue Dan 1.4 sendok teh garam Setengah sendok teh perisa vanila Untuk bahan sausnya 25 gram coklat bubuk 2 saset susu kental manis putih Atau coklat 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok teh minyak sayur Dan 40 cc susu full cream Selanjutnya kita buat kuenya Langkah pertama kita campur terlebih dahulu Tepung terigu dan coklat bubuknya Kemudian tambahkan baking powder Soda kue dan garam Aduk-aduk hingga semua tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya kita tuang gula halus Dalam wadah Tambahkan margarin Dan jika hasil yang lebih enak Bisa menggunakan butter ya Tambahkan susu full cream Aduk-aduk Dan selanjutnya kita panaskan 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 dengan menggunakan api kecil Sampai semuanya larut Jangan lupa untuk terus sambil diaduk-aduk Aduk-aduk terus dan panaskan Jangan sampai mendidih ya Setelah semuanya larut dan tercampur rata Kemudian matikan kompor Dan biarkan sampai hangat Setelah larutan susu hangat Kemudian kita kocok lepas telur ayam Tambahkan perisa vanila Kocok lepas dengan menggunakan wix Sampai tercampur merata Apabila tidak mempunyai wix Bisa juga dengan menggunakan garpu ya Teman-teman Kemudian campurkan dengan susu yang sudah hangat tadi Dan aduk sampai tercampur rata Setelah itu Tuang campuran tepung terigu dan coklat Yang sudah kita campur tadi Secara perlahan-lahan Sambil diaduk-aduk Aduk dengan menggunakan wix Sampai semua tercampur merata Dan tidak ada yang menggumpal Setelah tersampur rata seperti ini Setelah itu Adonan sudah siap Untuk kita masukkan ke dalam loyang Siapkan loyang Olesi dengan sedikit margarin Dan taburi dengan tepung terigu Kemudian Tuang adonan ke dalam loyang Sampai merata Dan bisa juga Dilapisi dengan menggunakan Kertas roti Untuk jenis loyangnya Bebas ya Sesuai selera masing-masing Dan kukus adonan Kurang lebih 30 menit ya Langkah selanjutnya Panaskan kukusan Selebih dahulu Sampai mendidih Setelah kukusan mendidih Dan mengeluarkan uap Seperti ini Berarti Adonan sudah siap Untuk kita kukus ya Masukkan adonan Kedalam kukusan Tutup kukusan Yang sebelumnya Sudah dilapisi Dengan kain Setelah 30 menit Dan kuenya sudah matang Buka tutupnya Lalu angkat Ini kuenya Setelah kita keluarkan Dari kukusan Dan Diamkan hingga dingin Sambil menunggu Kuenya dingin Kita buat Saus coklatnya Terlebih dahulu Tuang coklat bubuk Dalam wadah Tambahkan 2 taset susu Kental manis putih Atau coklat Menurut selera ya Dan Tambahkan Susu bulu krimnya Dan Tambahkan 1 sendok teh minyak sayur Kemudian Kita buat Larutan maizena Campur 1 sendok makan Tepung maizena Ditambah Dengan 3 sendok makan Air matang Dan Aduk Sampai semua Tercampur merata Kemudian Kita panaskan Dengan menggunakan Api kecil Sambil diaduk Sampai semua Tercampur rata Setelah Tercampur merata Seperti ini Kemudian Matikan kompor Dan yang terakhir Tambahkan Larutan maizena Yang sudah kita buat Tadi Dan Aduk-aduk Hingga Kentalannya Sesuai Kurang lebih Seperti ini ya Untuk Saus coklatnya Dan Saus coklat sudah siap Untuk kita Tuang di atas Kuenya Setelah dingin Kemudian Keluarkan roti Dari loyang Dan Selagi Saus coklatnya Masih Pamas Tuang Saus coklat Di atasnya Sampai Tertutup rata Ya teman-teman Jangan Menunggu Saus sudah dingin Soalnya Kalau sudah dingin Saus coklatnya Akan mengeras Kali ini Saya taburi Dengan Sari coklat Di atasnya Atau Bebas Dengan topinya Sesuai selera Masing-masing Ya teman-teman Setelah itu Kita potong-potong Kuenya Sesuai selera Dan saat dipotong Kue ini Sangat lembut Dan moist Sekali ya teman-teman Nah Mudah sekali kan Teman-teman Cara membuat Kik coklat lembut Dengan Saus coklat yang lembut Silahkan Coba ya teman-teman Dan Sekian Untuk video kali ini Terima kasih banyak Bagi yang sudah menonton Jangan lupa Untuk subscribe Like Komen Dan share Video ini ya Sampai jumpa Di video selanjutnya